Bapak Winda Basudara yang sudah hadir yang akan menempati posisinya pula. Winda Winda. Bapak Winda. Bapak Winda. Nah. Eh, Kesternya disini. Nah, disini. Jangan duduk disitu sini. Sini, mau disini gak? Beneran dia kesini. Beneran mau duduk disini. Maaf adik adik, maaf adik adik. Kita yang panik tuh mas. Ayo, adik adik jangan marah sama saya. Absen dulu dong, absen dulu. Adik adik, tolong absen dulu, adik adik. Absen dulu, adik adik. Absen dulu nih, ada Aldo, ada Anton, ada Agus. Adik adik, siapa yang ingin duduk di sebelah dari Winda? Basudara, adik adik. Ya tentunya Dewi Boy. Sudah, mas. Bapak saudara. Halo, please welcome Winda. Halo, halo. Selamat malam, bodoh adik adik. Selamat malam. Pak Marimar. Yes, halo selamat malam. Sorry, selamat buah aja gak serak-serak. Gak apa-apa. Bocot kematiannya mau disabat dulu gak? Halo semuanya. Halo, teman-teman semua. Penonton MPL dan penonton channelku. Iya. Halo doang nih. Udah ada halo dari Winda. Lagi live stream disini, jaga-jaga banget ya. Beda, kalau di live stream gak gini ya. Di live stream menggila. Menggila, disini jaga-jaga Bang Meranda. Ada dua image ya. Ini, bentar, ini pengalaman pertama ke playoff kan? Season sebelumnya belum pernah. Gimana rasanya nih, nyasin euforia dari El Classico. Luar biasa sih, saya gak nyangka banget tuh ya bisa sehebo ini. Sehebo ini. Scream, scream, scream dari pendukung baik kedua belah pihak tim tuh. Iya. Bener-bener sih. Hypenya beda ya. Hypenya beda. Nonton online dan nonton offline. Beda dari biasa kita biasa nonton dayanpon sama komputer kan. Iya. Luar biasa, luar biasa. Luar biasa. Nah Winda udah pake nih baju RRQ-nya dong. Gimana, gimana menurut Winda sendiri tadi harus sayang sekali dimenangkan 2-0 oleh Evo's Legends. Ada tanggapan sendiri dari Winda? Iya. Dua-duanya sudah bermain sangat bagus ya. Iya. Dan sebagai BAR RQ tentunya tidak munafik saya beratkan BAR RQ yang menang. Oh jelas, harus dong. Dan sampai di dua match tadi sudah kalah dua kali. Iya. Saya tetap harus yakin. Tetap harus yakin. Masih ada kesempatan. Tapi memang saya pribadi kalau memang Evo's yang menang. Yes. Ya saya pribadi harus berlapang data, memberikan salut, dan juga respect kepada Evo's. Karena mereka sudah memberikan yang terbaik. Dan tentunya juga RRQ Kingdom juga akan melakukan yang sama. Luar biasa. Itu kalau dari BA RRQ ya. Kalau dari kacamata ketua geng Jaya Esports. Oi, ngeliat dua tim tadi gimana nih? RRQ kurang apa sih? Oke. Ayo, Jaya Esports. Aku sih gak terlalu ngikutin meta sekarang ya. Cuma memang unexpected. Oke. Aku melihat RRQ di regular season kemarin kuat banget dengan meta mereka. Dan jujur memang secara performa dari regular season kemarin Evo's masih agak di bawah. Tapi memang Evo's udah memberikan sesuatu yang beda. Di Playoff ini ya. Di Playoff ini ya. Kaget banget sih. Kaget banget. Kalau dari yang kurang, jujur aku bukan orang yang valid buat memberikan tanggapan. Kan dari Jaya Esports. Kan dari Jaya Esports. Jaya Esports udah pada tau kok valid, valid dari Jaya Esports. Valid ya, valid ya. Apakah mungkin pesan untuk RRQ yang harus dilakukan di match selanjutnya agar nih? Mungkin bisa tiga dua ya di match selanjutnya. Tidak ada kemungkinan. Oke, itu bagus. Iya. Seperti yang saya mention di awal tadi ya. Keyakinan dan kemungkinan kecil itu pasti ada. Mungkin saran dari saya sih. Tetap kuat mental. Tetap kuat mental, berdoa. Berdoa perang Tuhan itu pasti ada. Oke. Dan percaya selalu kingdom selalu mendukung. Oke. Dukungan penuh pasti. Kemungkinan kecil, sekecil apapun itu ada pasti. Iya. Jangan lupa berdoa buat Tarenki Hoshi ya. Kalau dari Windah. Udah B-A-nya di sini tuh ya ngelawan B-A EVOS kan? Iya. Oh, yuhu B-A tuh. Yuhu B-A. Yuhu B-A. Nah, kalau Windah apa nih? Hashtagnya, tagline-nya kan? Bentar. Kita bakal lempar ke pertandingan. Tapi dengan Windah yang kita tahu. RRQ jaya, jaya, jaya. Oke. Jadi kita akan melanjutkan pertandingan antara El Clasico EVOS Legion dan juga RRQ Hoshi. Jadi kalian stay cuci terus dan Bang Windah. Let's go. Viva RRQ jaya, jaya, jaya. Viva RRQ jaya, jaya, jaya. Terima kasih. Yang ingin disuguhkan oleh RRQ Hoshi sepertinya. Gue merinding banget. Sama. Ini terlalu bersemangat energinya di sini. Gue merinding banget. Dan bahkan kita merasakan energi itu. Dan lihatkan bisa dibilang ini adalah momentum yang benar-benar dibalikan dengan... Berfokus dan bisa memenangkan game-game. Game 5 is real. Game 5 is real. Oh my God. El Clasico 5 game is real. Luar biasa. Dan sesuai dengan yang aku bilang tadi. RRQ Hoshi menolak. Kita hari ini menolak lower bracket. Menolak lower bracket. RRQ Hoshi. Dan benar-benar terjadi untuk saat ini. Bahkan mereka mengembalikan keadaan dengan satu standing applause... ...dari para pendukung RRQ Hoshi itu sendiri. Terima kasih telah menonton.